Soal rumor kepindahannya dari PSG ke Real Madrid, Kylian Mbappé tegaskan ingin pindah. Kylian Mbappé telah memperjelas situasinya di Paris Saint-Germain. Dia mengaku ingin meninggalkan klub pada musim panas 2021 dan bergabung dengan Real Madrid. Masa depan Kylian Mbappé menjadi salah satu sorotan utama pada bursa transfer musim panas 2021 yang telah berakhir pada Agustus kemarin. Pasalnya, Kylian Mbappé masih belum juga memperpanjang kontrak bersama PSG menyusul ikatan kerjanya yang tersisa semusim lagi. Bintang asal Perancis itu sendiri sempat mengatakan bahwa dia ingin memikirkan keputusannya matang-matang. Alhasil, dia belum juga menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Les Parisiens hingga kini. Kontrak Mbappé yang tersisa semusim lagi membuatnya diincar oleh Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2021. Akan tetapi, tawaran Real Madrid termasuk yang kedua kalinya untuk Mbappé senilai 180 juta euro, sekitar 3 triliun, ditolak mentah-mentah oleh PSG. Les Parisiens akhirnya berhasil mempertahankan Mbappé di Parc des Princes musim ini. Pada Senin, tanggal 4 Oktober 2021, waktu setempat, Mbappé kembali menyinggung soal masa depannya di PSG. Striker berusia 22 tahun itu buka-bukaan bahwa dia sudah berniat hengkang dari PSG pada bursa transfer musim panas kemarin. Mbappé juga mengungkapkan bahwa andai dirinya pergi, Real Madrid adalah satu-satunya klub tujuannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!